Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Kita lanjutkan pembahasan syarab kita dari kitab Asar Al-Talimi yang disusun oleh Dr. Mahmud Sulaiman Yakut Baik Sekarang kita masuk Masih kita membahas tentang penyandaran fiil Penyandaran maksudnya Kita menyandarkan fiil tersebut kepada domir Sebagaimana kita ketahui bahwasannya yang namanya fiil atau kata kerja Labuda an yakuna hunaka fa'il Wal fa'il hada Quat yakunu domiran Uquat yakunu zahiran Wa kaifa idha kana domiran Hada huwa mabahasuna Isnadul fi'li Ilad doma'ir Wahuna isnadul fi'li As-sahih Al-mudu'af Intahayna minal fi'li As-sahih salib As-sahih Al-mahmuz Al-an sanakhus Baqya wahid Minal fi'li As-sahih Wahia Awahua Al-fi'lu Al-mudu'af Al-mudu'af Taib Kita lihat disini Qaul al-mu'alif Huna Al-fi'lu Al-mudu'af Nau'an Fi'l mudu'af Itu ada dua jenis Yang pertama Mudu'af Sulasi Yang kedua Mudu'af Rubai Ini yang belum kita bahas Di as-sahih Kusrogir ya Yang pertama Mudu'af Sulasi Huwa Maka Nats'ainuhu Walamuhu Minjinsin Wahid Nahwa Madda Shadda Radda Marro Dan seterusnya Ini yang kita sudah Ambil contohnya Di dalam Kitab As-sahih Sulasi Yang kita sudah Ambil itu Contohnya Di soal ujian Tadi ada Film Mudu'af Sulasi Gosha Yang tanyakan Sama Heru Tadi itu Gosha itu Contoh Untuk Absulasi Wazatnya Apa Fa'ala Kalau Madda Shadda Radda Itu wazatnya Fa'ala Ingat Kalau membuat Wazat itu Fukkel Buang pasuditnya Dulu Gosha Sokatanya Allah Shashah Gosha Wazatnya Fa'ala Ya Baik Kemudian yang kedua Mudu'afur ruba'i Wa maka Nasfa'uhu Walamuhul hula Minjinsin Wa'in Walamuh Saniyah Minjinsin Akhar Yaitu yang Huruf Fa'ul fi'li Dan Lamul fi'linya Yang pertama Jadi Lamul fi'linya Ada dua Lamul fi'linya Yang pertama Satu jenis Dengan Fa'ul fi'linya Kemudian Ainul fi'linya Satu jenis Dengan Lamul fi'linya Yang kedua Contohnya Zalzala Ada dua Zai disitu Ada dua Zai Dan ada dua Lam Waswasa Ada dua Wau Ada dua Zin Ini namanya Mudu'afur ruba'i Apa Ada contoh Ada soal ujian Tadi Zalzala Ada Itu wazahnya Fa'alala Wala Yatagoyyaru Shai'un Fi'mudu'afur ruba'i Hina Isnadihi Ilatomair Wahua Mitlul fi'lin Sahih Sahih Baik Jadi Mudu'af ruba'i Itu gak ada perubahan Ruba'i ya Bukan yang selasi Kalau yang selasi Ada perubahan nanti Mudu'af ruba'i Itu gak ada perubahan Zalzala tadi Yaudah Zalzalta Zalzaltuma Zalzaltum Normal Sama seperti Zahabta Zabtuma Zabtum Biasa Yang perlu diperhatikan Itu adalah Mudu'afsulasi Maka dikatakan disitu Ahkamu Mudu'afis Sulasi Al-Madi Kita mulai dari Mudu'afsulasi Yang madi dulu Mudu'afsulasi Al-Madi Baik Ida Ida Tassalal Madi Min Mudu'afisulasi Bidomiri Raf'in Mutaharrikin Wajabah Fakful Idhugoh Kalau Fi'il Madi Mudu'afsulasi Itu bersambung Dengan Domir Raf'a Mutaharrik Apa itu Domir Raf'a Mutaharrik Contohnya Domir Raf'a Mutaharrik Ta Tumatum Ti Tumatuna Itu Domir Raf'a Mutahar Mutaharrik Selain Ta'anis Aliful Idhain Dan Wawul Jama'ah Baik Jadi Kalau ada Fi'il Madi Nanti Bentuknya Mudu'af Ketemu Dengan Domir Anta Anti Antuma Antum Dan seterusnya Maka Apa yang harus terjadi Wajabah Wajib Fakul Idhugoh Fakul Itu artinya Melepas Antum Diborgol Antum Lepas Borgolnya Itu namanya Fakul 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 Rokobah Itu artinya Membebaskan Budak Fakul Rokobah Membebaskan Belenggu Yang ada Di leher Jadi Fakul Idhugoh Idhugoh Itu artinya Melebur Artinya Idhugoh Idhugoh Melebur Antum Buka Leburannya Tadi Maksudnya Ikatannya Tadi Ikatan Itu apa Maksudnya Tash Tashdid Itu Ketika Gosha Itu ada Borgolnya Ada Tashdid Tashdid Itu kan Fungsinya Mengikat Dua huruf Yang sama Jadi satu Dia Diikat Sekarang Dipecah Itu artinya Fakul Idhugoh Jadi Kedepannya Nanti Kita akan Katakan Seperti itu Oh ini Namanya Fakul Idhugoh Paham Ya Baik Apa itu Fakul Idhugoh Pengertiannya Adalah Fakul Tada'i Filhar Fil Musyad Melepas Huruf Huruf Bertasdid Yang Dobel Tadi Contohnya Kata Marro Tampil contoh Fi'il Marro Disini Marro Ini kan Modo Apsulasi Jadi Kalau Ketemu Dengan Domir Mutaharik Katakanlah Domir Ana Jadinya Marro Marro Apa yang Terjadi Disini Fakul Fakul Idhugoh Marro Ada berapa Ro disitu Dua Padahal Ditulisannya Marro Marro Itu berapa Kalau ditulisannya Pakai Tasdid Berarti Kalau Marro Ada Fakul Idhugoh Belum Tapi Kalau Marro Sudah Difakul Idhugoh Marro 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 Maka Dari Domir Marro Marro Itu masih Belum Dibuka Tasdid Masih Ada Tasdid Marro 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 Ada Tasdid Ada Marro Marro Ada Tasdid Ada Marro 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 Ada Tasdid Bila Maka Dari Huna Kebawah Sudah Dilepas Tasdid Paham Dilepas Borgol Makanya Kita katakan Kalau Antum Mentas Repi Perhatikan Dari Domir Huna Kebawah Pasti Agak Beda Domir Benda 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 Kebawah Pasti Gak Beda Tapi Terkadang Ada Kondisi Kondisi Dimana Fi'il Muto'af Sulasi Ini Wajib Pakai Tasdid Tadi Gak boleh Dibuka Tasdid Kapan Itu Yang Pertama Kalau Disentarkan Kepada Isim Zahir Contohnya Shadda Khalidun Al-Habla Disini Disentarkan Kepada Isim Zahir Mana Isim Zahir Disini Khalid Shadda Khalidun Shadda Ditambah Khalid Kalau Antum Masih ingat Kemarin Pembahasan Musnad Musnad Ilaih Shadda Khalidun Disentarkan Kepada Isim Zahir Khalidun Musnad Ilaih Musnad Adalah Shadda Baik Shadda Disentarkan Kepada Khalidun Berarti Penyandaran Fiil Kepada Isim Isim Zahir Maka Kalau Seperti Ini Wajib Shadda Tidak Boleh Shadda Pertama Ya Jadi Harus Pakai Shadda Bagaimana Kalau Fatimah Bersama Kita Kata Shadda Pertama Ya Yang Yang Kedua Kalau Disentarkan Kepada Dhamir Mustathir Contohnya Khalidun Shadda Habla Apa Bedanya Dengan Yang Pertama Tadi Lihat Kepada Kata Setelah Shadda Kalau Di Contoh Yang Pertama Tadi Setelah Shadda Ada Kata Khalid Khalid Itu Adalah Isim Zahir Kemudian Di Contoh Yang Kedua Setelah Kata Shadda Itu Ada Kata Al-Habla Shadda Al-Habla Perhatikan Disini Shadda Ini Domirnya Apa Hua 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 Itu Domir Mustathir Maksudnya Dia Domir Mustathir Jadi Khalidun Shadda Ini Sudah Bentuknya Jumlah Ismiah Kalau Shadda Khalidun Ini Jumlah Filiyah Shadda Khalidun Mana Failnya Khalidun Kalau Khalidun Shadda Mana Bukan Khalid Khalid Itu Muktadda Paham Maksudnya Paham Ya Meskipun Secara Makna Khalid Yang Melakukan Perbuatan Tapi Secara Irop Khalid Itu Muktadda Shadda Itu Khabar Dan Fail Nya Domir Hua Ngerti Beda Antara Jumlah Ismiah Jumlah Filiyah Jadi Ja' Khalidun Dengan Khalidun Ja' Itu Beda Irop Ja' Khalidun Irop Fi Ilfa Ilfa Il Muktadda Khabar Maksudnya Taib Shadda Fi'lun Ma' Bid Ma' Bani Al Fathi Wal Fa'il Dhamir Mustathir Jawaz Dan Tagdir Hua Taib Kemudian Yang ketiga Ida Usnidal Fi'lu Ilha Alif Isna'in Wawawil Jama'ah Ini Kapan Kondisi Tidak Boleh Dibuka Tasdip Kondisi Yang ketiga Adalah Kalau Fi'l Itu Disentarkan Kepada Alif Isna'in Atau Wawul Jama'ah Alif Isna'in Itu Demir Apa Uma Kemudian Wawul Jama'ah Pada Demir Contohnya Atta Libani Jadda Jadda Ini Demir Uma Jadda Uma Karena Atta Libani Maka Disini Tidak Boleh Tidak 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 Marok Gushar Wattal Libatani Jadda Begitu Juga Kalau Dia Mu'annas Mu'umah Mu'annas Jadda Wattul Labu Jaddu Begitu Juga Kalau Bersambung Dengan Wawul Jama'ah Jaddu Poin Yang Keempat Iddata Salat Bilfi'li Ta Uta'ni Sakinah Kalau Dia Bersambung Dengan Ta'ni Sakinah Demir Apa Ta'ni Sakinah Itu Demir Maka Tidak 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 Marrodz Ghoshyad Goshyad Tidak Boleh Tidak Tidak Marrodz Atau Ghoshyad Tidak Boleh Tidak Sekarang Fi'il Mudareh Hukum Hukum Fi'il Mudareh Di Mudareh Yang pertama Kalau Fi'il Mudareh Bertemu Dengan Nunun Niswah Nuno Niswah Hudna Dan Antulina Maka Apa Yang terjadi Wajib Dibuka Apanya Edcom Tas Tidak Wajib Dibuka Tidak Contohnya Atau Libadu Iajadidna Asal katanya Apa Jadda Yajid Yajiddu Coba Tentas Tidak Yajiddu Yajiddu Yajiddani Yajiddu Paham Ya Coba Tasif Yamurru Yamurru Yamurrani Yamurruna Tamurru Tamurrani Yamrurna Dari Hurna Kebawah Dia dibuka Tasif Paham Ya Taif Contoh yang kedua Disitu Irapnya Irapnya sama Semua Irapnya Irapnya Sama Yaitu Fihlun Mudari Al Mabniun Al Sukun Panun Niswah Fihlun Fihlun Niswah Kemudian Yang kedua Wajib Diidgom Wajib Ditasdid Maksudnya Kapan itu Kalau Fihlnya Berbentuk Fihl yang Lima Itu Yaitu Yadhabani Yadhabani Yadhabuna Tadhabuna Dan Tadhabina Itu Fihl yang Salim Tapi kalau Fihl muda Maka Wajib Ditasdid Contohnya Disitu Ada Yamurroni Gak boleh Kita mengatakan Yam Yamurroni Gak boleh Tapi harus Pakai tas Terus Dijian Dikatakan Yamurroni Tamurroni Yamuruna Tamuruna Kemudian Tamirini Tamurrina Tamurrina Jelasin ya Taip Bisa kira-kira Kalau disuruh Tasrif Fiil Mudahaf Mudahre Ya Gosya Yagishu Ya Coba Gosya Yagishu 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 Yagishani Yagishuna Tagishu Tagishani Yagishisna Yagishisna Anta Tagishu Anta Tagishu Antuma Tagishani Antum Tagishuna Ante Tagishina Antuma Tagishani Antunna Tagishisna anak 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 nahnu nabi suw laya josep wa kai pon abisu nabi suw apati gosya yagisu nabi gosya nafala islaminna curang curah, nyuntek baik itu ya, jadi kalau berbentuk af'al khamsah wajib di idugom kemudian semua fi'il yang wajib idugom tadi, yaitu af'al khamsah tadi, irabnya sama, itu fi'il mudharikan marfu'un, walamaturafihi subutun, subutun nun wal fa'il aliful isna'in atau wawul jamaah, atau wawul jamaah, atau wawul khatabat domil mutasib, mabni nalasukun fi'il mahali rafin, fa'il baik, jadi taksrib yang ngantum baca tadi, ada disitu taksrib, misalkan ya gishani, nah di mana irab ya gishani? ya gishani fi'ilun odori'un apa marfu'u atau mabni'i ah af'al khamsah, gimana irab af'al khamsah, mabni apa marfu af'al khamsah marfu ya, berarti ya gishani fi'ilun mudari'un marfu'un alamaturafihi ah gimana al-alim itu mahtolibani ya doang subutun nun ah, af'al khamsah gak ada alif af'al khamsah af'al khamsah itu irabnya cuma dua subutun atau hasbun nun gak ada alif ya gak ada nun ya, hasbun nun kemudian fa'ilnya mana dia kata ya gishani ha ha domir masa mustatir alif itu domir muttasil aliful isna'in aku katakan fa'ilnya adalah aliful isna'in apa itu aliful isna'in domirun muttasil mabini'un al-sukur fi'il mahali rofin fa'il ya kemudian yang ketiga ya jibul idgom mu'ida'usni dal fi'ilul mudari'u ya wajib diidgomkan kalau fi'il fi'il itu disandarkan kepada ismin zahir atau domirin mustatir dia nanggar kepada ismin zahir atau domir mustatir walam yakun majizuman dengan syarat dia tidak dalam kondisi majizum tidak ada lam misalkan yamallul kasulu walanyamallal mujtahidu disini yamallu yamallu ini tasdidnya ada gak? ada wajib pakai tasdid disini kenapa? karena dia disandarkan kepada ismin zahir apa ismin zahirnya disini? al-kasulu ya fa'ilnya maksudnya yamallul kasulu kemudian begitu juga lanyamallal mujtahidu ini masih sama disandarkan kepada ismin zahir juga ya muhammadun yamurubil maktabati tapi kalau kemasukan lam ini kan lan ya kalau kemasukan lam bagaimana? kalau kemasukan lam bagaimana? kalau kemasukan lam maka dia tidak lagi ditasdid ya yamallu kalau kemasukan lam jadinya? lam yang dua itu lamnya bukan lamnya lam yam yamallal kan dari kataan malalah malalah ya kemasukan yak yak jadinya yamla yamallu kemasukan lam yamallu lam yam lam yamallu dilepas kalau kemasukan lam itu kenapa dikatakan tadi? walam yakun majizuman ya kan? dikatakan disitu lam yakun majizuman dengan syarat dia tidak dalam kondisi majizum majizum itu dengan lam itu maksudnya tapi kalau enggak majizum ya masih tetap pakai tasdid sekarang kita ganti sila tasdid itu dengan sila idegom ya tidak kita katakan tasdid lagi kita katakan idegom karena kalau tasdid itu itu pembahasan tajwid ya pembahasan tajwid tapi kalau idegom ini pembahasan sorot bukan idegom ini ya idegom biguna itu idegom bila guna bukan dan yang keempat ya juzufil fi'lil mudari'i al-idogom wal fakku ida usnida ila ismin zahir atau demir mustatir wakana majizuman ya ini dia kaedahnya ya yang lanjutan dari yang ketiga tadi boleh fi'l mudari'i itu dua cara dibaca boleh di idegom kan boleh di fakul idegom boleh ditasdid dan boleh tidak ditasdid kapan itu? kalau disandarkan kepada isim zahir atau demir mustatir wakana majizuman dan dia majizum contohnya disitu boleh dikatakan lam yamal la boleh dikatakan ya lam yamlal kalau lam yamal la kalau lam yamal la idogom atau fakul idegom idogom kalau lam yamlal fakul id idogom berarti boleh dua cara ya dengan syarat apa dia majizum wahina i'rabi lam yamal la takulu lam harfu nafin wajazmin wakalbin wabaniun alasukun jadi irahnya lam harfu jazmin harfu nafin wajazmin wakalbin wabani alasukun kemudian yamal la fi'lun mudari'i majizumun bilam wa'alam adu jazmihi as-sukun al-muqaddar yamal la ada sukun tidak dikatakan yamal la tidak ada kan ya karena huruf terakhirnya huruf katnya fat fatha maka kita katakan as-sukun al-muqaddar sukun yang muqaddar dia gak kelihatan ada tapi gak kelihatan kenapa gak kelihatan mana amin zuhurihi dia tidak bisa muncul al-fathul arid yang disebabkan oleh ada fatha yang datang ya fatha yang datang kenapa harus ada fatha dikata lam yamal la kenapa harus ada fatha mana anlil tiko issa inain untuk mencegah terjadinya pertemuan dua sukun karena kalau yamal la lamnya yang tersukunkan sedangkan lam yang pertama sukun gimana jadinya sukun ketemu sukun paham ya sehingga lam yang kedua kita fatha fatha kan munculnya fatha pada lam yang kedua ini mencegah munculnya sukun sukun tadi ya sukun ini dari mana dari lam tadi lam yamal lam yamal la paham ya baik jadi lam yamal la ada dua lam disitu awaluhumma sakin bisa memiliki tukung lam yang pertama itu sukun disebabkan oleh tasdid lam yamal lam yamal la akan ada dua lam disitu ya jadi dua sukun ada dua lam disitu misalkan kita katakan lam yamal la kata yamal la ini kalau di di fakul itu jadinya yamal yamal ini jadinya masukkan lam lam yamal la atau lam lam yamal dikatakan disini awaluhumma sakin lam yang pertama itu sukun lam yang pertama sukun karena kalau kita tulis mal la mal la ini kan asal katanya apa ma jadi sebenarnya nulisnya begini mal la paham ya mal la jadi lam yang pertama sukun ya kemudian lam yang kedua juga sukun lam yang pertama sukun karena tasdid sebabkan idugom lam yang kedua dia sukun karena adanya lam huruf ya biasa berarti ada dua sukun itu yang terjadi kalau kita tidak mempatahkan huruf terakhirnya paham ya makanya kita patahkanlah patah itu namanya al-fatul a'arin patah yang muncul belakangan baik amma yamlal fahuwa fi'ru mudharin majizumun bilam wa'lamatujizmihi as-sukun ada pun yang ini kalau yang ini yang iropnya normal gak perlu mana aminduhuri dan seterusnya yamlal sudah yamlal majizum wa'lamatujizmi sukun selesai tapi kalau ini sukunnya kan gak kelihatan patah terakhirnya maka panjanglah iropnya tadi dicatat iropnya tadi itu bagus untuk dihapalkan maka mana yang lebih banyak digunakan dalam Al-Quran dalam hadis yang idugom atau yang fakul idugom yang paling banyak itu adalah fakul idugom contohnya di firman Allah waman yahlil alaihi ghadabi faqad hawa asal katanya apa yahillu waman yahlilu alaihi ghadabi makanya ada kiraat yang mengatakan waman yahlilu dia antum berimam di belakang orang baca surat tohanya dia membaca waman yahlilu atau waman yahlilu awaman yahlilu disitu itu kiraat yang benar jangan disalahkan karena kalau di musa pusmani antum mengatakan waman yahlil kemudian di isod al-mudda si antum kiraat wala tamnun tas taksir katanya apa manna ya mun ya munnu la tamunna la tamunna tas taksir artinya sama baik kemudian itu fi'il mudari sekarang kita masuk modu absulasi al-amrnya iza usnidal amru ila alif alif al-isnain kalau fi'il amrnya disandarkan kepada alif al-isnain atau wawul jama' atau ya ul-mukhatabah alif al-isnain pada domir apa amr alif al-isnain pada domir apa kan antumah kemudian wawul jama' pada domir antum kemudian ya ul-mukhatabah pada domir antih maka tiga domir ini wajib di hidugom jadi rada ya ruduh ruduh ya ruduh 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 ya jadi kalau dipertemu dengan alif al-isnain ruduh ketemu dengan wawul jama' ruduh bertemu ya ul-mukhatabah ruduh ruduh wakadhalika murro murru murri semuanya itu pakai faksul hidugom atau hidugom hidugom semua fiil tadi di iropnya sama ruda ruduh sama rudi itu iropnya sama yaitu ingatin ya fiil amr itu kalau dia tidak mabnin ala sukun mabnin ala hasfin hasfin kalau fiil mu'tal nanti mabnin ala hasfi harfal il cuman tiga itu cara irop fiil amr baik wa'alif al-isnain atau wawul jama'ah atau ilmu khatabah tergantung fiilnya nanti domir mutas ilmabnin ala sukun fi mahal li robin fa'il kemudian poin yang kedua id'a usni dal amru ilanun iswah ya tadi domir domir apa namanya antuma domir antum sama domir nanti sekarang tersisa domir domir apa antuna antuna sama anta sekarang kita ambil antuna dulu jadi kalau disandarkan fiil amr itu kepada nunun niswah maksudnya pada domir antuna maka harus fakul fakul id'a gom kalau poin yang pertama tadi harus id'a gom ya poin yang pertama harus id'a gom kalau ini fakul id'a gom wajib dibuka id'a gomnya contohnya dikata umdu dena ya mada ya mudu muda 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 mudu mudi muda umdu dena selama ya coba murro sekarang ya marro ya murro murro ya tasrik murro 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 murri murro 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 bukan mur murro berarti bukan imru murro kapan i ya kalau kasro ya mirro berarti imrirna baik wahina wahina al-i'ra binakul fi'ilu amri mabdin al-sukun fi mahal jazmin wa'anun niswa damir mutasir mabdin al-fathhi fi mahal rafin ra'il kemudian yang tersisa damir anta poin yang ketiga idah usnid al-amru ilal-mufrat al-mukhatab damir mufrat mukhhatab itu damir apa anta bayakun damir ma'ahu musatiran takdiruhu anta jazal idogom wal fakuh maka ada dua cara disitu boleh di idogom boleh di fakul idogom boleh dilepas boleh ditasdib ada dua cara disini contohnya murro boleh untuk baca um umrur jidda boleh untuk baca jidda ruda boleh untuk baca ur urduda wadah jadi maro ya murro boleh murro boleh um umrur ya paham dapat dari mana kata umrurnin nanti dapat dari mana umrur paham ya di umrur itu hasil pelepasan dari tas tasdib karena maro itu kan katanya apa maro ya tambahkan kalau kita bikin filamer kan tambahkan 6 sawasal depannya ya sedangkan disini harapannya maro yang murro domah ya kan berarti um umrur umrur jadi kenapa gak imrur ya karena disini ainul fi'linya domah sama seperti unsur nasara yang suru unsur maro yang murro um umrur dan yang lebih banyak itu adalah menggunakan fakul fakul itu kur'an itu lebih banyak yang lebih banyak umrur daripada murro contohnya adalah disuruh dokman ayat 19 wakdud min sautik asal fi'l madinya apa guddo ya guddu guddo ya guddu fi'l amurnya apa i ya u u u ingat i itu kalau ainul fi'linya ya patah atau kas kasro kalau domah ya domah juga wakdud asal katanya itu kalau fakul idgong kalau idgong bagaimana guddo ya guddu guddo ya guddo jadi boleh kita baca ayat ini wakuddo min sautik ada yang baca seperti itu baik tapi kalau kita membaca musab usmani yang disitu disebutkan wakdud dengan fakul idgong di'annahu aksaru istimalan itu yang lebih banyak penggunaannya baik Allah itu dia akhir dari pembahasan isnadul fi'li muda'af insyaAllah nanti kita akan masuk di isnadul fi'li al-missal Allah wa ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabi al-hammadin wa ala alihi wa sallam wa akhru da'wanan alhamdulillah